Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Maido Pelfrina, saudara terkait gempa bermagnitudo 6,9 yang mengguncang mentawai. Sumatera Barat gempa mentawai dengan magnitudo 6,9 ini berdampak dan juga dirasakan di daerah Sibrut mentawai dengan skala intensitas 6 dan juga terjadi di daerah, terasa di daerah Pasaman, Padang Pariaman, Agam dan Padang dengan skala tinggi. Kemudian kalau kita lihat juga informasinya adalah hasil pemodelan menunjukkan kalau gempa mentawai ini berpotensi tsunami, daerah yang berpotensi terdampak tsunami dengan status waspada adalah dinia selatan, kemudian berdasarkan hasil pengamatan tinggi muka air laut, tercatat ketinggian tsunami di Tanah Bala dengan ketinggian 11 cm. Kami juga tadi sempat berbincang dengan kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang tadi menyebut kalau nanti peringatan tsunami akan terus diperbaharui dan kemungkinan akan dicabut apabila nanti tidak ada potensi tsunami jam 5 lewat 10 menit. Itu artinya masih sekitar 25 menit lagi kita harus menunggu apakah gempa bermagnitudo 6,9 yang mengguncang mentawai di Sumatera Barat ini berpotensi tsunami atau tidak. Kemudian juga kita lihat di sini apa yang terjadi, ini adalah video dari warga yang keluar dari rumah mereka setelah gempa mengguncang mentawai dengan kekuatan 6,9. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami gempa bermagnitudo sebelumnya diinformasikan 7,3 dan kemudian diperbaharui menjadi 6,9 magnitudo mengguncang ke pulauan mentawai Sumatera Barat pada hari selasa jam 3 dini hari tadi. Kemudian kekuatan gempa dimutahirkan 6,9 dan BMKG menyebut peringatan tsunami ada setelah gempa terjadi. Peringatan tsunami saudara dengan status waspada untuk Pulau Tanah Bala, kemudian peringatan tsunami ini berlaku 2 jam hingga jam 5 lewat 10 pagi ini.